Di suatu hari tanpa sengaja Hari ini 14 Februari banyak pasangan mencipta momen romantis untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang. Anak-anak muda berusaha menunjukkannya dengan banyak cara dari bernyanyi, berkirim bunga hingga bahkan malam romantis dengan cahaya lilin atau pemberian coklat seperti yang dilakukan Bila si Berbi asal Cikarang dan Ahmad Saiful putra komedian mastur yang kini dikabarkan tengah dekat. Sebentuk perhatian pun ingin dilakukan Ahmad Saiful yang akrab di Sapa Pule kepada wanita yang tengah ditaksir yaitu jelang momen Valentine kemarin. Di momen ini pula Pule pun berusaha mengambil hati Ibu Dabila agar merestui hubungannya dengan Berbi asal Cikarang itu seperti yang terekam kamera tim Intense berikut ini. Agar semakin menarik perhatian Ibu Dabila Pule pun menantang sang Berbi asal Cikarang untuk meracik teh yang nantinya bakal didilai oleh Ibu Dabila. Kamu punya something gak buat aku? Enggak yaudah deh aku duluan aja deh yang ngasih. Memang cowok gak pakai, cowok zaman sekarang tuh susah banget pakaknya. Yaudah nih, ini, ini, udah aku kasih nih. Tutup mata, teman-teman. Tutup mata. Tutup mata, eh. Eh, kesel. Gak boleh ngintip. Gak boleh ngintip. 1, 2, 3, tadaaa. Tadaaa. Cokolate. Ah, cokolate, cokolate. Aku juga pengen ngasih kamu sesuatu. Lah, katanya gak ada. Emang aku doang? Kamu kira aku cowoknya gak peka? Pegangin dulu. Oh, dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Oh, dipegangin. Oh, dipegangin. Tutup mata kamu. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Iya, ini aku tutup. Tidak, ini aku udah tinggal pulang ya? Udah. Oh, udah. Bagi aku, kayak. Aku buka nih. Buruan. Tadah. Ah. Oh, ingat ada coklatnya juga. Cie sama-sama ngasih coklat. Oh, yaudah. Mama yang ditarikin bangkunya. Aku pas sendiri. Udah, gak masalah. Aku. Aku udah biasa sendiri. Sedih loh. Memirsa. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Nek banget ya. Aku sama Bila mau bikin teh nih. Tehnya itu diracik sendiri-sendiri. Nanti, nanti bunda yang ini ya, jadi juri. Aku siap. Iya. Misalkan diantara kita yang paling enak, misalkan Bila. Nanti bunda kasih hukuman ke aku apa aja. Misalkan aku yang enak, bunda kasih hukuman ke Bila. Deal ke? Deal. Deal. Deal, pemirsa. Oke, sekarang kita bikin teh. Kemana? Ini tuh buat ini. Kayaknya sama ya? Sama. Iya, sama. Sama kan? Cobain punya kamu. Kayak wangin. Gila ya? Udah sudah diputuskan oleh juri. Bila yang menang. Aromanya lebih wangi. Yang penting intinya aku malam ini bisa bersama dia. Bisa bikin teh bareng. Bisa ketemu sama bundanya. Intinya malam ini kita bisa diimer barengkan. Perhatian lebih untuk Bila dan ibu bundanya secara jelas mengisyaratkan betapa putra mastur ini ingin memenangkan hati bunda Bila agar membukakan pintu restu bagi hubungan mereka. Keseriusan inilah yang terus diperlihatkan dengan menyanyikan tembang cinta serta saling bersuapan di hadapan sang bunda berikut ini. Tapi benarkai bunda Bila belum memperkenankan keduanya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Apa kata Pule dan Bila yang masih dianggap sebagai sahabat di mata sang bunda? Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Besok-besok itu pemirsa, orang lagi nyanyi, liatkan giginya. Tuh ada apaan tuh neng? Tuh gigi ada cabenya gitu ya. Habis makan di warteg ya gitu. Itu tulus dari dalam mati aku buat kamu. Aku suka Kak Pule karena Kak Pule itu perhatian banget. Perhatian banget, care banget, dan humble gitu. Jadi kalau aku sih, kalau lagi sama Kak Pule ngerasanya kayak, Oh gue, gue adekin sayang nih, gue lagi disayang nih sama orang gitu. Aku sih ngerasanya gitu. Makanya aku, ya aku suka dari Kak Pule itu. Kalau aku, sama sih kayak dia. Dia orangnya baik. Dia enggak er lucu. Kadang, ya aku suka dari dia, bener-bener suka dari itu. Tapi kalau lagi marah. Padahal harusnya jangan sampai dia marah maksudnya ya. Biasanya untuk para lelaki jangan sampai perempuan tuh marah. Tapi kalau aku pengennya dia marah. hubungan mereka itu kayak kakak Adi gitu ya kadang si pule sama si Bila itu apa ya perhatian, kalau malam itu kalau subuh-subuh itu udah ngebangunin eh bangun bangun, salat subuh kalau mau tidur juga boleh juga kalau pagi ingetin, udah sarapan belum itu yang suka tante perhatian banget gitu merasa kayak punya anak baru gitu kamu mau gak jadi yang ini kakaknya Bila tapi kalau lebih boleh kan karena dia pengen loh punya kakak lelaki gitu tapi untuk Sementara ini sebagai kakak aja dulu ya bukan pun, sebagai penyemangat karena lucu loh mereka berdua tuh mas kalau lagi bercanda tuh seru banget kalau emang pengen jadian yaudah jadian aja gitu ya pokoknya jaga terus hubungannya ya Pak ya jangan sampai musuhan ya Pak ya sinetron rahim harus terus jalan ya Pak ya bener ya tak hanya Pule dan Bila Alif Ali pemeran bayu dalam sinetron terbaru RCTI Cinta dari Surga pun turut memanfaatkan momen Valentine di lokasi syuting untuk sahabat-sahabat barunya meski tak bisa memberikan hadiah kepada sang istri pria tampan berdarah Indo-Arab ini memberikan kembang kepada Melayu Nicole dan Hafiza Devi Anjani sebagai ungkapan persahabatan yang telah terjalin diantara mereka maka lihatlah momen Valentine pertama yang dirayakan Alif Ali bersama para pemain Cinta dari Surga di lokasi syuting berikut ini karena kalian berdua lagi disini dan tidak ada pasangan memberikan bunga jadi aku sebagai wakil aja ya sebagai wakil memberikan kalian bunga silahkan makasih jadi ini satu berdua gua berdua share nanti dipotong aja ini kan tanah persahabatan aja nih nah kebetulan juga istri aku tuh lagi di luar kota jadi aku tidak punya kesempatan untuk memberikan di bunga jadi ya aku berilah kepada dua pemain perempuan disini habis waktu di lokasi jadi kalau punya pacar daripada ntar berantem atau apa gitu kan karena aku belum pernah punya pacar yang satu dunia gitu sementara itu seperti apa perjalanan Noah bertajuk Seven Days in Paradise di kapal Pinisi di tengah cuaca ekstrim seperti apa kebersamaan Ariel dan Sofi hingga Uki dan keluarga usai menjalani kegiatan di atas kapal Pinisi lalu mengapa Davita mengajak Gracia dalam kegiatan Seven Days in Paradise di Lombok, Nusa Tenggara Barat jalani kegiatan Seven Days in Paradise di atas kapal Pinisi personel Noah pun ditemui pasangan masing-masing di hari ke-7 lantas seperti apa kebersamaan Ariel dan Sofia Lajuba hingga Uki dan Meta tapi mengapa Gracia Indri tidak ikut menemani David jika jika kita jika kita jika